Intro Terima kasih Anda masih bersama kami dalam IDX Second Session Closing Dan pemerintah tadi sejumlah saham sudah kita ulas Dan saatnya menjawab pertanyaan dari Anda Dan langsung saja saya sapa sebelum kita ke Pak William Ada penelpon yang sudah masuk sore ini Halo selamat sore Selamat sore Pak William Ya sore dengan Ibu siapa dari mana Bu? Yanti, Jakarta Oke Ibu Yanti di Jakarta silahkan Ibu Yanti Nah ini saham Antam dan Inko Saya sudah ambil posisi Antam di 2940 Inko di 6200 Itu di hold atau dijual? Oke di hold atau dijual Antam dan Inko ya Bu? Ya terima kasih Siap, terima kasih banyak Ibu Yanti Dan langsung saja ini sepertinya saya tembak juga ke Pak William Pertanyaan dari Ibu Yanti Ada Antam sudah punya di 2940 dan Inko 6200 Hold atau jual? Bagaimana kemudian kita ulas satu persatu? Dari Antam terlebih dahulu Pak William Oke, jadi Antam ini kan menurun setelah dia beberapa kali gagal tembus Resisten pada 3000 ini masih cukup kuat Kalau untuk saran saya bisa sarankan hold Karena dia masih berada di atas supportnya pada 2530 Bila mana bertahan di area tersebut Atau maksud saya 2530 itu terjadi rebound Bisa melakukan averaging down dengan target kembali pada 3000 Oke support 2530 begitu ya Aneka tambahan 2940 masih hold Bu Yanti ternyata untuk Antam Sementara sebelum ke Inko ada penelpon kembali Halo selamat sore Selamat sore Pak Fajar Selamat sore Pak William Ya silahkan Dari siapa di mana Pak? Dari Giantoro, Bandung Silahkan Pak Giantoro Berbicara masalah perbankan tadi Pak Saya berminat untuk beli BABB Oke Dan Bank Ganesha Masih bisa masuk dengan harga yang ini enggak Pak? Atau sudah terlalu tinggi Pak? Mohon informasinya Siap? Ya Baik terima kasih Pak Giantoro Terima kasih Terima kasih Siap Terima kasih sudah bergabung Pak Giantoro nanti kita jawab Setelah mengulas jawaban Inko Yang ditanyakan oleh Bu Yanti Untuk Inko Apakah hold juga Pak William? Untuk Inko bisa Dengan level harga saat ini Hold sih bisa Cuman jadi kita persiapkan untuk skenario Apabila perlu stop lossnya juga ya Seperti Antam tadi Bila mana level support yang perlu diperhatikan gitu ya Nah ini ada pada 5.775 Jadi Strateginya sih sebenarnya sama Untuk sekarang ini bisa di hold dulu Jika rebound lagi dari support 5.775 Bisa melakukan averaging Untuk target Inko Kita ada pada 6.375 sampai dengan 6.500 Nah tapi tentunya kalau support yang tadi saya sebutkan itu Tidak bisa ditahan Strateginya mau tidak mau harus stop loss gitu Oke Strateginya mau tidak mau harus stop loss Sementara memang masih bisa di hold 5.775 Begitu ya Tadi level yang bisa disarankan juga Untuk Ibu Yanti Untuk Inko yang sudah punya di 6.200 Semoga bisa menjawab pertanyaan Anda Bu Yanti Antam dan juga Inko Sementara itu kita kembali lagi Sepertinya harus ke sektor perbankan Pak William yang ditanyakan Pak Giantoro Di Bandung Yang pertama adalah BABP Nah ini bagaimana sarannya Untuk Pak Giantoro Untuk BABP Oke Untuk BABP ini Untuk trend Naik ya Jadi Memang untuk resiko sih memang tinggi Karena ini kan dari saham 50-an Jadi kita perhatikan level supportnya aja Apabila ingin membeli Dan level stop loss yang perlu diperhatikan Nah jadi untuk supportnya itu Ada pada harga 80 Ada di 87 Jadi bisa entry jika diturunkan Ke harga tersebut Namun untuk stop loss Itu ada pada harga 70 Jadi kalau misalnya menurun sampai ke 70 Dan di breakout lagi Itu sebaiknya dilepas aja Oke Support 8.7 Stop loss 70 Ini untuk Pak Giantoro Yang menanyakan tadi Apakah saat ini Sudah terlalu tinggi Untuk masuk level tadi Semoga bisa menjadi Pertimbangan juga ya Untuk Anda Untuk BABP Sementara Satu juga yang ditanyakan adalah Bang Ganesa Atau BGTG Pak William Ini bagaimana untuk BGTG Oke Untuk trend sama Naik Dan ini kan sebenarnya lagi Suspend Jadi kita tunggu Buka suspend aja dulu ya Kalau untuk supportnya Yang bisa diperhatikan Itu ada pada 228 Jadi Perkiraan saya sih Kalau habis buka suspend Biasanya ada koreksi Biasanya yang banyak yang mau jualan Memang ini resikonya sama Kalau naiknya terlalu Hype banget ya Jadi kalau misalnya menurun Sampai pada 228 Cara technical itu masih uptrend Bisa melakukan pembelian di sana Nah untuk level stop lossnya Yang perlu diperhatikan adalah Pada harga 200 Jadi kalau tidak bertahan Di atas 200 Sebaiknya dilepas Berarti ada kemungkinan Euphoria-nya sudah selesai Oke Euphoria kemungkinan sudah selesai Jika tadi menyentuh stop loss Di 200 Sementara support di 228 BGTG Di posisi 264 Begitnya Jadi sabar saja Pak Giantoro untuk tetap Perhatikan pergerakan saham Dari BGTG Dan juga BABP Semoga bisa menjawab Pertanyaan dari Anda Pak Giantoro Yang ada di Bandung Kemudian bergeser ke Pertanyaan berikutnya Pak William Ada dari Nanda Di Tanggerang Selama sore Nanda Menanyakan saham GIA Garden Indonesia Dan juga BBRI Ini BBRI tadi Sebetulnya sudah kita jawab Jadi kita akan jawab GIA-nya saja Untuk GIA Bagaimana ini Pak William Oke Untuk GIA Support dia pada 348 Untuk trend Masih menguat Potensial upside-nya Hingga 380 Sampai dengan 400 Untuk rekomendasi Kita rekomendasikan baik Oke Rekomendasi baik Untuk GIA Nanda di Tanggerang Support di 348 Sementara target price Di 380 Hingga 400 Jika sudah punya Di 356 Ini berarti Bagaimana Pak William Silahkan di hold Oke Silahkan di hold Terlebih dahulu Begitu ya Karena tadi target price Masih cukup tinggi 380 Hingga 400 Untuk GIA Baik Dari Nanda Saya bergeser ke Irfan Selama sore Pak Irfan Di Sumatera Utara Sudah punya Sril ini Pak William Di 230 Analisis dan rekomendasinya Seperti apa Untuk Sril Oke Untuk Sril ini Kita perkirakan Mengalami downtrend Sudah dimulai Dari 15 Februari Sudah dimulai menurun Dan pada perdagangan kemarin Juga menurun Dengan volume Yang tinggi Bukan main Jadi itu Indikasi distribusinya Besar sekali Jadi Untuk Sril ini Untuk pergerakan Trendnya Masih menurun Estimasi supportnya Pada 220 Jika bertahan di atas itu Memungkinkan Untuk melakukan averaging Untuk estimasi target Kita pada 250 Sampai dengan 274 250 274 Estimasi target Untuk Sril Untuk Anda Pak Irfan Yang sudah punya Di 230 Silahkan disesuaikan saja Dan ini sebetulnya Masih cukup banyak Pertanyaan-pertanyaan Yang sudah masuk Pemirsa Tapi sayang sekali Waktu kita terbatas Pak William Sepertinya tadi Menjadi pertanyaan terakhir kita Terima kasih banyak Sudah bergabung Sore hari ini Sukses selalu Dan kita jumpa Di lain waktu Ya pemirsa demikian IDX Second Station Closing Kali ini Semoga bisa menjadi Tambahan informasi Untuk investasi Anda Dan kita akan Jumpa esok hari Di waktu yang sama Pukul 15 Waktu Indonesia Barat Hanya di IDX Channel Your Trustworthy Economic Business and Capital Market Channel Saya Fajro Yang terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa